PPKM Jawa-Bali sebelumnya berlaku 3 pekan atau dimulai sejak 19 April lalu Sementara PPKM di wilayah luar Jawa-Bali dimulai pada 26 April dan berlaku 2 pekan hingga 9 Mei 2022 Pada PPKM Jawa-Bali 3 pekan lalu, tidak ada daerah yang masuk kategori PPKM level 4 Sementara pada PPKM luar Jawa-Bali, jumlah daerah pada level 1 mengalami kenaikan 84 daerah menjadi 131 daerah Sementara jumlah daerah pada level 2 dari 259 daerah turun menjadi 216 daerah Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah Terjadi tren penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 maupun kasus kematian COVID-19 dalam 3 pekan terakhir Tercatat selama pekan ketiga atau periode 2 hingga 8 Mei, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 yakni 1.391 Penurunan juga terjadi pada jumlah kasus kematian Tercatat pada periode 25 April hingga 1 Mei Kasus mingguan kematian menurun menjadi 173 kasus Dan kembali turun pada 2 hingga 8 Mei dengan 108 kasus Tim UTV menggabarkan